Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Subhanallah, Alhamdulillah, Wala ilahi lallahu, Allahu Akbar, Ulama Shalala Muhammad, Walali Muhammad Ya, sahabat suwada malam hari ini kembali Bang Darda menemani sahabat suwada di Inspirasi Malam Dan kembali Bang Darda akan berbagi dengan sahabat semua tentang berita-berita terkait dengan hal-hal apapun yang tentunya Semoga saja dapat menambah wawasan kita, menambah inspirasi kita untuk lebih baik lagi di depan Baik sahabat suwada, kita awali dengan Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim Semoga kabar keluarga sahabat semua sehat, walafiat, amin ya Allah Ya, sahabat suwada, Bang Darda ingin share dengan kalian semua tentang Survei Capres 2024 Nah, siapa nih yang dijagokan oleh sahabat semua Sekali lagi, kita buat pesta politik kali ini dengan damai, tentram ya Tidak saling menjatuhkan Kita berdoa kepada Allah SWT, itu yang paling penting Semoga Allah memberikan pemimpin yang cinta kepada rakyatnya Amin ya Rabbal, amin Ya, sahabat suwada, survei terbaru dari Surabaya Research Sindikat atau disingkat dengan SRS Ya, survei Capres SRS di Jawa Timur Prabowo tertinggi mendapatkan persentase dari netizen, netizen masyarakat ya Dari masyarakat Jawa Timur Yaitu 43,7 persen diikuti oleh Ganjar Pranowo 39,5 persen dan Anies Baswedan 12,2 persen Surabaya Research Sindikat Surabaya Research Sindikat, SRS merilis survei erektabilitas calon presiden Khusus di wilayah Jawa Timur Prabowo Subianto menjadi tokoh Capres yang paling banyak dipilih sahabat Disusul Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan Survei SRS ini dilakukan pada periode 2-11 Agustus 2023 Dengan total 1.000 responden Sample diambil secara acak sistematis atau multi-stack random sampling Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara via telpon Margin of error survey ini lebih kurang 3,1 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen Bursa Capres ini telah mengerucut 3 nama yaitu Prabowo, Ganjar, dan Anies Dari ketiga nama tersebut Prabowo unggul atau paling banyak dipilih oleh masyarakat Jawa Timur yang terlibat dalam survey itu Dominasi Prabowo tetap signifikan ketika SRS membuat simulasi Pilpres hanya diikuti 3 capres saja Pada saat kepada responden diajukan pertanyaan siapakah yang akan dipilih jika saat ini dilaksanakan Pilpres dan hanya diikuti oleh Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan Kata SRC Direktur Riset SRS Edwin Abdul pada konferensi virtual pada hari selasa 15 Agustus 2023 Nah berikut suara dari ketiga capres tersebut Prabowo Subianto 43,7 persen Ganjar Pranowo 39,5 persen Anies Baswedan 12,2 persen Dan tidak memilih 4,6 persen SRC pun membuat simulasi head-to-head dengan hanya 2 capres Yaitu Prabowo PS Ganjar Dari hasil ini Prabowo kembali unggul dan mendapatkan angka di atas 50,2 persen Sementara Ganjar 46,5 persen dan tidak memilih 4,2 persen Nah dominasi Prabowo Subianto atas Ganjar Pranowo semakin signifikan ketika SRS membuat simulasi Pilpres hanya diikuti 2 capres saja Atau head-to-head Ketika kepada responden diajukan pertanyaan siapakah yang akan dipilih jika saat ini dilaksanakan Pilpres Dan hanya diikuti oleh Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo Ternyata sebanyak 50,2 persen Responden mengaku memilih Prabowo Kemudian 45,6 persen menyatakan memilih Ganjar Kemudian 45,6 persen menyatakan memilih Ganjar Sebanyak 4,2 persen Responden menyatakan belum punya pilihan Ujar Edwin Nah Edwin mengatakan pendukung Anies cenderung migrasi ke Prabowo Dan sebagian masih tidak memilih Jadi kalau di head-to-head 2 orang tadi Prabowo dan Ganjar Katanya pendukung Anies cenderung migrasi ke Prabowo Pindah ke Prabowo dan sebagian tidak memilih Dalam simulasi head-to-head ini pendukung Anies Baswedan di Jawa Timur Cenderung migrasi ke Prabowo Dan sebagian lagi masih undecided Atau tidak memilih ucapnya Nah bagaimana elektabilitas partai politik di Jawa Timur sendiri Nah SRS juga merilis elektabilitas partai politik di wilayah Jawa Timur PDIP tetap menduduki posisi teratas Disusul PKB dan Gerindra Edwin mengatakan secara keseluruhan Provinsi Jawa Timur akan tetap menjadi battleground Yang sengit antara PKB dan PDIP Jika pemilu dilakukan saat ini sebanyak 21,8 persen Responden mengaku akan memilih PDI perjuangan Dan 18,5 persen memilih PKB Namun demikian Gerindra mengalami meningkatan elektabilitas yang paling signifikan Dibandingkan partai-partai lainnya Jika saat ini dilaksanakan pemilu Sebanyak 16,7 persen Responden mengaku akan memilih partai Gerindra Nah bagaimana elektabilitas partai politik di Jawa Timur yang lainnya Ya berikut ya Tadi PDPE menunjukkan tingkat pertama Diikuti oleh PKB Gerindra Demokrat Golkar Nasdem PKS P3 Pan Perindo Partai lainnya Dan tidak tahu Terakhir 4,1 persen Nah itu dia sahabat suada Survei dari SRC SRS ya Di Jawa Timur terbaru Yang mengunggulkan Prabowo Pada surveinya kali ini Bagaimana pendapat sahabat Apakah Cukup valid Cukup Meyakinkan survei kali ini Karena survei-survei sebelumnya Sudah ada juga Pernah dilakukan Seperti survei LSI Denny GIA Dan tetap mengunggulkan Prabowo Pada survei tersebut Nah Semakin mengerucut Dari 3 capres ini Sahabat suadaan Insya Allah kita punya Pilihan 3 capres Semoga saja Lagi-lagi Kita berdoa kepada Allah SWT Pendukungnya Kita semua tentunya Kita semua ingin Mendapatkan pemimpin terbaik Degeri ini Dan kita ikuti Penimpin politik Kontestasi Kontestasi Politik kali ini Dengan Damai Tentram Menyenangkan Ya Dan inilah Istihan kita Terbaik kita Pilih pemimpin yang baik Untuk 5 tahun ke depan Untuk Indonesia tercinta Baik sahabat-sahabat Demikian Sharing Bang Darda Malam hari ini Tentang Survei Oleh SRS Di Jawa Timur Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh